Seperti set data default untuk regresi, jadi kita akan menunjukkannya dari sini, Anda hanya menunjukkan download pada housing.csv, dan kemudian setelah Anda menunjukkannya dan membuka dengan Excel, Anda dapat sesuatu seperti ini. Jadi di sini menunjukkan distribusi median house value. Apa itu? Itulah median house value untuk keluarga di dalam blok. Jadi ia mencoba untuk menggeneraliskan data sejauh mungkin. Apa yang kita ingin menjelaskan adalah median house value, dan cross-validasi adalah 10. 10 adalah nilai yang baik, kerana apa yang ingin menjelaskan adalah, kita ingin menjelaskan data dan mencoba bagian dari itu sebagai set training dan lainnya sebagai set test set. Anda ingin menjelaskan seperti 10x, 10x, hence nama. Jadi kita mencoba start. Kemudian kita dapat menemukan di sini, korelation koreksi adalah 79%. Kemudian kita biasanya berubah berjaya adalah r². Jadi korelation koreksi di sini adalah r. Jadi jika anda menjelaskan nombor ini, anda mendapatkan r². Biasanya, apa yang dikatakan dalam penyelaskan penyelaskan adalah r². Sekarang kita menjelaskan r², ia menjadi 63%. Jadi di sini kita mempunyai semua varian. Mari kita melakukan median house value, dan kemudian kita pilih random forest sebagai model kita. Satu hal yang ingin menjelaskan adalah kompiti koreksi yang penting. Yang beri anda idea mengenai varian yang paling penting sebagai penyelaskan penyelaskan penyelaskan. Jadi sekarang modelnya sudah selesai. Dan yang anda dapat di sini adalah korelation koreksi yang lebih tinggi. Jika anda menjelaskan ke r², ia menjadi sekitar 82%. Jadi anda dapat mengenai varian yang benar. Dan kemudian, yang bagus dengan r² adalah anda mendapatkan rangkaian atribut yang penting. Jadi model ini mengatakan bahwa koreksi yang penyelaskan 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 yang paling penting untuk mengembangkan median house value. Apa perbezaan antara ini dan korelasi? Jika anda melihat korelasi, korelasi yang penyelaskan 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 untuk mengembangkan median house price. Dan ini ber考 angemah sejen makhastan atau lain dari update sejenak penyelaskan penyelaskan penyelesaian. median income which is also quite closely resemble the correlation result here median income is coming at the top yeah so here overall what we can get is we get a quite accurate model for predicting median house values